Kita beralih ke sorotan hukum, Saudara Bar Eskrim Polri hari ini memeriksa Ketua KPK Nonaktif Virli Bahuri. Virli selesai menjalani pemeriksaan di Bar Eskrim setelah diperiksa selama 10 jam. Virli keluar dari gedung Bar Eskrim setelah 10 jam diperiksa oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan perdana Virli setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Virli diperiksa atas kasus dugaan pemeriksaan atau pemerasan maksud kami terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya saat taat kepada hukum, menjung tinggi supramasi hukum dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan dan tentulah kita berharap kita percaya seunuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sadar dirinya.